Intro Oke whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya disini dan kali ini Sesuai dengan judul Saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi embanking BCA Yang terblokir Atau salah memasukkan pin 3 kali secara Berulang-ulang ya Jadi kalian bisa simak Video tutorialnya sampai selesai Karena saya memberikan Tips-tips yang singkat Yang sesuai dengan judul Oke langsung aja Kita ke tutorialnya Nah disini saya mengalami Kasus yang mungkin ini Banyak dialami oleh beberapa Pengguna BCA ya Terutama embanking ini Ketika saya ingin Mengatur ataupun Memasukkan Sandi untuk pin Di one click BCA Saya itu ternyata 3 kali Sudah berulang kali Ini udah kejadian yang kedua Sebenernya Dan 3 kali salah itu Artinya kita harus Mereset Pin kita ya Nah ini Kayak gini Jadinya Nggak bisa diakses Menu-menunya ya Oke Jadi ini akan Saya gunakan Tutorial Sebenernya ada 2 caranya Yang pertama Saya menggunakan Cara yang Saya akan Video tutorial Kali ini ya Menggunakan Tanpa kita harus Ke banknya Langsung Kita cukup Menelpon dari HP kita Lalu kita pergi ke ATM Oke Itu yang cara yang pertama Cara yang kedua Kalian bisa langsung Ke banknya langsung Tetapi itu Membutuhkan Mungkin Biasanya kan Resikonya Agak ngantri Ataupun harus datang Pagi-pagi Gitu ya Nah Untuk datang Ke banknya langsung Itu kalian bisa Tinggal Ke bagian Customer Service Atau biasanya di menu Helper Bagian menu Helper Jadi Disitu kalian akan Dijelaskan Atau dibantu Kalau meriset Pin itu Seperti apa Gitu ya Saya pertama kali Pengalaman itu Ke bank Pagi-pagi ya Harusnya Biar gak Ngantri lama juga Itu Gak lebih dari 10 menitan Udah jadi Dan Bisa dibantu Reset Kalian bisa Ke banknya langsung Kalau Mungkin Waktu Kalian Luang Cuman Kali ini Saya menggunakan Cara yang Berbeda Tanpa harus Kita menuju Ke bank Karena ini Kebetulan Karena ini Kebetulan Saya Sore hari Dan Banknya mungkin Udah tutup Jadi saya Terburu-buru Juga Cara yang Ini Kalian bisa Menuju Ke playstore Terlebih dahulu Kalian bisa Download Load Yaitu BCA Halo BCA Seperti ini Nah Di aplikasi ini Kalian bisa Gunakan Untuk Melakukan Panggilan Ke Customer Service BCA Tanpa Harus Pergi ke Banknya Kalian tinggal Telepon Aja Berhubung Saya Udah Install Saya Langsung Aja ke Aplikasinya Oke Seperti ini Untuk Pertama Kali Kalian Disuruh Login Atau Registrasi Kalau Belum Punya Akun Kalian Bisa Masukkan Sesuai Data Diri Kalian Masing-masing Namun Kalian Juga Bisa Masuk Sebagai Tamu Disini Tanpa Harus Login Juga Bisa Kalau Kalian Belum Punya Akun Maka Daftarin Aja Seperti Saya Ini Oke Jika Sudah Mendaftar Kalian Bisa Pilih Menu Yang Paling Atas Seperti Ini Yaitu Call Maka Akan Tampil Lagi Beberapa Menu Seperti Ini Kalian Tinggal Pilih Yang Paling Atas Lagi Yaitu Perbankan Menu Perbankan Ini Khususus Buat Yang Terkait Rekening Jadinya Kalian Akan Dibantu Masalah Yang Sesuai PIN Lupa Terus Mereset Sandi Mereset Password Dan Lain Lain Itu Kalian Bisa Lakukan Di Menu Ini Oke Seperti Itu Jadi Kita Tinggal Klik Dan Lakukan Panggilan Klik Ya Oke Ini Untuk Percakapan Panggil Akan Saya Skip Karena Terkait Data Diri Personal Jadi Nanti Akan Kita Tunggu Seperti Ini Tampilannya Dan Nanti Akan Tinggal Kita Jawab Aja Sesuai Dengan Data Diri Biasanya Saya Kasih Kelu Aja Akan Diminta Nomor Rekening Atau Nomor Kartu Rekening Terus Nama Ibu Kandung Terus Alamat Email Terangga Lahir Dan Tempat Tentunya Itu Pokoknya Data Diri Saat Kita Mendaftar Pertama Kali Tinggal Sebutin Aja Dan Biasanya Disuruh Menyebutkan Juga Untuk Kartunya Jenis Apa Kalian Tinggal Sebutin Kalau Saya Ini Tahapan Ekspresi Mungkin Ada Beberapa Jenis Kartu Lagi Seperti Gold Platinum Dan Lain Lain Oke Jika Sudah Melakukan Panggilan Ini Jadi Tadi Itu Saya Dikirim Untuk Tutorial Cara Mengaktifkan Atau Meriset Kembali Jadi Tutorialnya Sudah Dikirim Ke Email Saya Seperti Ini Oke Jadi Setelah Kalian Menelpon Tadi Maka Kalian Harus Mengaktifkan Sesuai Dengan Tutorial Ini Nah Tutorialnya Ini Sebagai Berikut Kalian Bisa Sesuaikan Ini Jadi Untuk Mengaktifkan Kembali Ini Kalian Perlu Ke ATM Terdekat Lalu Tinggal Kalian Masukin Aja Kartunya Sesuai Dengan Seperti Biasanya Saat Kalau Ingin Nari Ataupun Ngambil Ya Oke Jadi Ini Sudah Di ATM Dan Kalian Tinggal Masukin Aja ATM Seperti Ini Nah Jika Sudah Kalian Masukkan PIN Saat Login Sesuai Dengan Di Menu M Banking Aplikasi Kalian Setelah Itu Kalian Pilih Penarikan Tunel Transaksi Lainnya Maka Akan Tampil Menu Lalu Pilih Daftar E-Banking Pocok Kiri Ini Nah Setelah Itu Kalian Pilih Yang Mobile Banking Yaitu Yang Paling Bawah Dan Selanjutnya Kalian Tinggal Melakukan Ya Lalu Memasukkan Nomor HP Kalian Dan Ini Nomor HP Kalian Harus Sama Dengan Saat Registrasi Di Aplikasinya Jangan Nomor HP Yang Belum Terdaftar Jika Sudah Tinggal Next Next Saja Klik Ya Maka Transaksi Sudah Diproses Dan Kalian Disuruh Memasukkan PIN Baru Yang Ini Nantinya Akan Digunakan Kalian Login Atau Di Mbanking Kalian Nah Ini Usahakan Kalian Ingat Kalian Masukkan Lagi Ini Ada Dua Kali Oke Setelah Itu Biasanya Akan Ada Strokenya Bahwa Proses Sudah Berhasil Dan Kalian Tinggal Sabut Lagi Kartunya Setelah Ini Kalian Cek Lagi Di Menu Untuk MBCA Dan Ini Artinya Sudah Berhasil Oke Mungkin Cukup Sekian Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan See you Bye